Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel Puluhan WNI yang datang dari luar negeri yang tidak berhak karantina gratis akhirnya diizinkan karantina bersama TKI Simak video sampai tuntas Sebanyak 50-60 penumpang dari luar negeri yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta tiap harinya dimasukkan ke Wisma Atlet untuk menjalani karantina kesehatan Padahal puluhan penumpang itu adalah para wisatawan yang tak berhak menjalani karantina gratis di Wisma Atlet Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 ada 57 wisatawan yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta kemudian dimasukkan ke Wisma Atlet untuk karantina Komandan Satgas Udara COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta Letkol Agus Listionom mengaku terpaksa mengizinkan para wisatawan itu menjalani karantina gratis di Wisma Atlet Kisaran 50-60 itu ada setiap harinya itu yang tidak berhak mendapatkan karantina gratis di Wisma seperti TKI pelajar dan mahasiswa namun dia memaksakan diri di Wisma yang tak kasih sebutan angel itu tadi kemarin aja 57 wisatawan itu kan menjadikan beban negara kata Agus Rabu tanggal 22 Desember 2021 saat ditanya apakah diizinkannya para wisatawan itu untuk karantina Wisma Atlet adalah bentuk pelonggaran Agus membantahnya bukan ada kelonggaran mau tak mau apabila itu mas coba bagaimana digitukan tidak diizinkan karantina di Wisma Atlet saya dibilang tidak manusiawi nanti saya sebagai petugas dibilang arogan ucapnya Agus menjelaskan sebelumnya hanya ada 3 kategori penumpang dari luar negeri yang diizinkan untuk karantina kesehatan di Wisma Atlet yaitu pekerja migran Indonesia atau PMI pelajar dan mahasiswa serta aparatur sipil negara atau ASN yang sedang berdinas ke luar negeri selain 3 kategori itu termasuk wisatawan seharusnya menjalani karantina kesehatan di hotel atas biaya sendiri wes angel namun pihaknya terpaksa memasukkan para wisatawan dari luar negeri ke Wisma Atlet dengan syarat mereka ditempatkan di antrian paling belakang yang bersangkutan atau wisatawan itu tidak berhak untuk karantina di Wisma ucap Agus saya memiliki antisipasinya dia saya sendirikan saya kelompokkan untuk mengikuti jalur setelah yang berhak ke Wisma dia yang paling terakhir untuk saya kirim ke Wisma sambungnya menurut dia banyak wisatawan terutama warga negara Indonesia atau WNI yang tak memahami aturan soal kelompok yang berhak menjalani karantina kesehatan di Wisma Atlet tak sedikit di antara mereka yang memaksa untuk di karantina di sana karena gratis banyak wisatawan khususnya WNI yang tidak memahami siapa saja yang boleh ke Wisma namun dia memaksakan diri ke Wisma ucap Agus berita dikutip dari berbagai media masa jadi kemarin yang mereka teriak-teriak di bandara itu kemudian yang ibu-ibu merekam video dan memviralkan itu adalah wisatawan yang tidak berhak mendapatkan fasilitas karantina gratis di Wisma mereka harus karantina di hotel atas biaya sendiri demikian informasi yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe dan bagikan ke semua media sosial dan grup WhatsApp Anda mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah